Kurang seru nih tepuk tangannya buat suara emas dari Wijah. Masih putra daerah ini ya. Itu lagunya romantis sekali Pramudi. Iya tadi kelihatannya kan Wijah juga udah ngajak Bapak Ibu sekalian nyanyi. Ini kan lagunya isinya sama Anji. Tapi ini ada historical di belakang lagu ini. Oh seperti apa sih historinya? Orang-orang barusan yang diajak nyanyi itu langsung familiar dengan lagunya. Iya betul sekali. Tapi Bapak Ibu sekalian sebagai informasi bahwa lagu tadi Menunggu Kamu Adalah merupakan dari original soundtrack jelita sejubah. Film dan video klip berlokasikan di Natuna. Natuna. Ini film diproduksi oleh Drelin Amagra Pictures di tahun 2018. Starring Putri Marino. Produksi Marlian Nurdiani dan Roy Putra. Sutradara Rai Nayoan. Dan merupakan nominasi festival film Bandung 2018 sebagai kategori pemeran wanita terpuji. Film bioskop. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu harian sekalian. Baik kita sudah mendengarkan suara emas dari Wijah. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan sama-sama mendengarkan sambutan. Dari PLT Gubernur Kepulauan Riau pada kesempatan kali ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi. Langsung saja kami mengundang atas panggung Bapak Dr. Haji Tengku Syed Arifadila. Sekaligus membuka acara malam anugerah pariwisata Kepulauan Riau 2019 yang akan ditandai dengan pemukulan gong. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya sampaikan salam dan maaf Bapak PLT Gubernur, Bapak Haji Isdianto, SOS MM. Tadinya beliau yang hadir di sini, tapi karena agenda yang cukup padat, kami diperintahkan untuk mewakili. Mohon maaf agak terlambat Pak. Kebetulan tadi kami acara satu muharam, jadi agak terlambat ke sini. Yang sehormati sahabat saya, adinda saya, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata, Pak Guntur Sakti. Tepuk tangan dulu untuk Pak Guntur ini. Saya kalau Pak Guntur datang, itu rohnya pariwisata Kepri itu ada. Jadi beliau ini yang membesarkan dan memang kita sudah kenal, mulai dari Batam, Provinsi Kepri. Tapi demi untuk suksesnya beliau, kita rela untuk beliau sampai ke Kementerian. Yang sehormati Pak Usni Zerhud, Wakil Kutua DPRD Provinsi Kepri, dan seniman yang tidak kalah, yang semuanya kita tahu, semua beliau ini siapa. Saya sehormati seluruh FKPD yang mungkin tak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah cukup banyak yang hadir, baik mewakili Kapolda dan semuanya, Kemenhan dan lainnya, dari BIN dan lainnya, semuanya, dari Lantaman, dari Korem. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang sehormati Bapak-Bapak para OPD Instansi Pertikal, terima kasih atas kehadirannya. Yang sehormati Bapak Bupati, Wakil Bupati yang hadir, yang mungkin tak dapat saya sebutkan satu persatu. Mungkin ada Bupati Natuna, tak nampak Pak Bang malam. Yang sehormati Konsulat Singapura, Pak Mark Loh, terima kasih. Yang sehormati Kepala BP Batam, yang diwakili Direktur Humas. Yang sehormati Bapak Chris Wilian, terima kasih Pak Chris, atas kehadirannya. Bapak Rida Kaliamsi, Datuk Rida Kaliamsi, terima kasih Datuk. Yang sehormati para hadirin hadirat, terutama para ketua asosiasi pariwisata seprovinsi Kepulau Riau. Tepuk tangan dulu untuk asosiasi pariwisata. Mereka inilah yang berjuang, yang mengangkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulau Riau. Yang sehormati perwakilan media cetak elektronik maupun online, terima kasih. Beliau juga membantu kemajuan pariwisata di Provinsi Kepulau Riau. Yang sehormati para pelaku industri pariwisata yang ada di Provinsi Kepulau Riau. Para akademisi yang ada di Provinsi Kepulau Riau, perwakilan hotel yang ada di Provinsi Kepulau Riau, perwakilan triple agent yang ada di Provinsi Kepulau Riau, para tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Menjelang petang nasi ditanak, di siang hari awan berada, pariwisata Kepri kian semarak, kunjungan yusatan terus didongkrak. Pertama-tama, puji syukurkan di Allah, kita diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga kita hadir di malam yang cukup berkah, malam satu muharam ini. Jadi ini terima kasih. Saya lupa tadi terima kasih kepada Kadis Pariwisata, Pak Burhalimar, senior saya. Luar biasa acaranya. Selamat dan salam kita sampaikan kepada Junkan Besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sali ala sederhana Muhammad, Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya kami pemerintah Provinsi Kepulau Riau, dengan kondisi geografis dan wilayah Provinsi Kepulau Riau, berbatasan dengan negara tetangga, dengan maritimnya 96% lautnya, 4% darat, kita terus berjuang kita memanfaatkan potensi peluang itu sebagaimana kita harapkan peluang potensi pariwisata saya tadi berbisik juga Pak Guntur iya ini tak nomor dua nih semangat besar rasa hati itu tepuk tangan sekali lagi ini perjuangan semua stakeholder perjuangan pariwisata baik semua tadi asosiasi travel agent semuanya yang mendukung bagaimana provinsi Kepulau Riau supaya berkembang membuat daya tarik para wisatawan datang di kampung kita ini di provinsi Kepulau Riau kita ketahui bersama seluruh teman-teman kabupaten kota mendorong mendorong bagaimana wisata wilayah daerahnya berkembang itu kita harapkan terima kasih Pak Bupati Wali Kota atau yang mewakili dinas pariwisata dan lainnya mari kita sama-sama mari kita sama-sama dorong di mana potensi pariwisata di wilayah-wilayah Bapak-Bapak adakan kegiatan adakan acara supaya wisatawan tertarik datang itu yang kita lakukan harapan kami juga mohon dorongan mohon dukungan Bapak-Bapak instansi Pertikal karena yang namanya wisata tentu ingin aman Pak ingin aman ingin tentram ingin mudah pelayanannya apalagi kalau entry point tadi itu banyak di seluruh kabupaten saya kemarin berada Natuna ini kalau Natuna ini ada pesawat ke Natuna ini mungkin luar biasa ini kalau dari luar negeri dari Singapura dan datang itu luar biasa itu kita harapkan apalagi Anambas sekarang sudah mulai berkembang dan lainnya jadi kita lihat potensi kita mulai dari Natuna dengan kondisi wisatanya pantai yang indah jadi rugi siapa tak pernah pergi ke Natuna nah itu terima kasih tadi ada lagunya dan lainnya Anambas sekarang sudah berkembang dengan pulau bawah dan lainnya Lingga juga sudah mulai dengan kondisi perkembangan wisata adatnya dan lainnya itu juga kita lihat apalagi Bintan Bapak-Bapak sudah maklumi Karimun di sana juga sudah mengemas berbagai kegiatan wisata dan lainnya apalagi Tanjung Pinang sebagai ibu kota pemerintahan ada pulau penyengat itu menjadi kebanggaan tadi kita lihat salah satu bahwa wisata halal pulau penyengat makanan minuman yang halal termasuk ada yang asli itu dan berbagai kegiatan itu menjadi kebanggaan kita karena provinsi Kepulau Riau salah satu untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi kita kita berharap benar dari pariwisata pariwisata inilah suatu kegiatan pertumbuhan yang mudah meningkat jadi memang rugi kalau kita tidak mengembangkan pariwisata gitu maka itu kami berharap kepada teman-teman pariwisata teman-teman asosiasi dan lainnya silakan mengadakan rapat bersama teman-teman stakeholder di Dinas Pariwisata Kabupaten Kota dan kita kemas berbagai kegiatan kita kemas bagaimana para tamu-tamu kita bisa datang ke tempat kita bisa bahagia bisa senang bisa datang berulang-ulang kalau lau basah itu kan wisata begitu mau tak datang ke Kepri mau besok datang lagi jangan pula dah datang mohon maaf lah tahun depan saya tak datang lagi yang kita harapkan datang lagi itu yang harus kita jaga secara bersama supaya mereka senang hatinya tentu dengan berbagai harapan-harapan bagaimana kami juga berharap Pak Gubernur Pak PLT Gubernur selalu berpidato di mana-mana selalu menyampaikan bagaimana dorongan wisata memang kita akui bahwa Batam sebagai pintu masuk yang cukup besar kita juga bagaimana berharap teman-teman trepel teman-teman asosiasi coba ditambah juga paketnya mungkin tambah Batam tambah sikit ke Tanjung Pinang dan Penjengat nah gitu jadi itu berharapan kita harapkan kalau dia berada di Lagoy tambahkan sikit supaya keluar ke Tanjung Pinang ke Penjengat dan lainnya ya satu hari jadilah atau setengah hari pun jadilah dan itu nanti kita berharap kawan-kawan dari Pemko Tanjung Pinang dan kita juga akan MOU dengan Pemko Pempro bagaimana membenah Pulau Penjengat dan lainnya jadi supaya tujuan kita ini pertumbuhan ekonomi multi proyek efek ekonomi kita harapkan apabila wisatawan berkunjung dan datang beberapa tempat ya kalau tadi Pak Gubernur misalnya tiga hari dua hari di Batam tambahlah satu hari ke Tanjung Pinang mohon dukungan kami para asosiasi trepel kalau berada di Lagoy tiga hari satu hari tambah Tanjung Pinang bukan kita apa supaya Penjengat Pulau Ibu Kota kita Tanjung Pinang dan lainnya berkembang kami yakin teman-teman dari Pemko Tanjung Pinang juga akan berbenah untuk melakukan kegiatan kenapa kita harap merata dan juga begitu adakan tambahan mungkin ke Anambas adakan tambahan ke Natuna itu harapan kita jadi tujuan kita supaya merata seluruh kabupaten kota bisa berkembang bisa mancan wisata datang sehingga pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Provinsi Kepulau Riau meningkat yang kita lihat dalam perjalanan sekarang pertumbuhan ekonomi kita sudah sampai angka 4,75 jadi kalau standarnya 5 sikit lagi insyaAllah kita akan sampai sesuai dengan standar ekonomi pertumbuhan Indonesia itu perharapan kami semua terima kasih kami harapkan semoga triple-treple asosiasi pariwisata terus berkembang sehat terus kita bersinergi kita bekerjasama jika ada problem masalah kita bekerjasama teman-teman bapak-bapak kita dari FKPD punya dukungan yang cukup besar kami tahu apabila ada problem dan masalah mereka terus berarti membantu kita tujuannya supaya pertumbuhan ekonomi di provinsi Kepulau Riau terus berkembang itu saja harapan kami kepada bapak-ibu semoga kita semua selalu mendapat berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kami menambah satu baik pantun pergi menyeberang ke selat beliah berbekal pisang nanas dan kopra wisata Kepri siap mendunia menjadi prima dona hingga mancanegara akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kegiatan malam anugerah pariwisata Kepulau Riau 2019 resmi saya buka wabillaitopil wadayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon kesedihan bapak Tenggu Syed untuk tetap berada di atas panggung iya seperti tadi disampaikan bahwa tadi secara resmi bapak sudah membuka acara tapi kita belum usah bunyi gong yang dipukul jadi kita harus disiapkan sini bapak mohon dia bisa di di tempat dahulu dan kami mengundang seluruh jajaran FKPD forum komunikasi pimpinan daerah untuk bisa naik ke atas panggung dan mendampingi bapak iya tentunya juga dari kementerian perusahaan Indonesia bapak Guntur Sakti kami minta ke sedangnya untuk bisa naik ke atas panggung bapak Chris Piluan dan khususnya juga kepada tamu-tamu VIP yang sudah disini kami dengan senang hati mengundang bapak ibu semua untuk bisa hadir di atas panggung iya bergabung sekaligus menyaksikan pembukulan gong sebagai tanda resminya dibuka acara malam apresiasi pariwisata Kepri 2019 baik kita akan sama-sama nanti hitung mundur betul baru bapak akan memukul gong kita lihat terlebih dahulu apakah pemukul gong sudah di tangan sudah sudah siap semua hadirin mari kita hitung bersama-sama hitung mundur hitungan 3 2 1 baik mohon tepuk tangan yang meriah bapak ibu hadirin sekalian maka dengan dibukulnya gong tadi sudah resmi acara palam rem ini dibuka kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada bapak ibu untuk bisa diabadikan di foto bersama betul sekali kami berserahkan bapak untuk kita abadikan momen yang sangat spesial bahwasannya Malam Negara Pariwisata Kepulauan Rio 2019 resmi dibuka baik tentunya di depan ini banyak sekali teman-teman media tentu saja semua insan pariwisata juga kelihatannya sudah hadir di malam yang sangat berbahagia dan sangat membagakan kita semua ini baik sudah baik terima kasih kami persilahkan bapak untuk kembali terima kasih kepada seluruh tamu hadirin undangan untuk bisa kembali ke tempat duduk dan Afril kita sudah semakin dekat ke acara penyerahan award atau anugerah jadi tapi sebelum kita masuk ke sesi pertama penyerahan dari Malam Anugerah Pariwisata ini masih ada acara yang kita harus lewati masih ada karena kita sekarang saatnya menyaksikan performance seluruh biola dari Adi Lingkepin terima kasih terima kasih